Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada Selamat pagi Selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel youtube Leslar Channel Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya Seputar Lesti Kejora dan Rizki Bilar Namun bagi para sahabat leslar yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini Yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya Supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel Oke baiklah para sahabat tonton dan simak videonya sampai habis Dimana disini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Leslar Yang mana disini salah satunya kabar Rizki Bilar yang sindir soal ini Ada juga kabar dari Leslar yang akan ada di dua acara ya sahabat Dan masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan di pagi hari ini Simak dan tonton videonya sampai habis dan jangan di skip agar tidak salah paham Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Kabar berikutnya dimana kita lihat ada unggahan yang mengatakan Dan Masya Allah selain terkenal dengan suara indahnya ternyata Teh Lesti Juga mempunyai ahlak yang baik Sederhana, rendah hati dan senang berbagi Semoga Allah jaga selalu keluarga beliau dalam kebaikan tentunya Ini unggahan dari teman Rizki Bilar Lesti kejuara ya Yang silaturahmi ke kediaman Leslar Saat Leslar pulang nonton bola di GBK ya sahabat Leslar Masya Allah Dan disini juga ia mengatakan gak heran kalau penghargaan beliau sebanyak ini Emang beliau orang baik kok Taat sayang sama orang tua Katanya nih sahabat ya yang melihat beberapa piala di rumah Lesli kejuara dan juga Rizki Bilar ya sahabat Ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan Nah itu belum semuanya terkumpul Belum yang di rumah ayahnya kejuara yang ditangerang di lemarinya Kalau gak salah semuanya hampir sembilan puluhan Komentar lain juga mengatakan Masya Allah ada di feed Lesti Lovers Jumlah keseluruhan Una Lesti dapat penghargaan 88 piala luar biasa ya Dan dimana kita lihat ada unggahan dari akun instagram Ayah kejuara yang mengatakan Masya Allah kamu tuh wocil apa bocah gede sih Kata ayah kejuara Soal Abang Al-Fati Yang begitu semangat antusias menonton bola bareng papa serta bundanya di GBK kemarin Ya sahabat lesar Masya Allah pinter banget nih si abang Ada banyak komentar mengatakan Masya Allah baru ini lihat supporter yang masih baik Tapi hebohnya melebihi orang gede Komentar lain juga mengatakan Ya Allah gak papanya, gak bundanya, gak anaknya Selalu bikin kita bahagia ya Dan dimana kita lihat unggahan dari Bang Tian yang mengatakan Ya beginilah tiap hari kerjaannya Haha hi hi doang Tahu-tahu gajian Makasih ibu bos Kata Bang Tian nih Masya Allah berkas tahu rezekinya nih untuk bunda Lesti ya Kabar berikutnya kita lihat unggahan dari rating televisi untuk seri S.A.M.K.A. di tanggal 12 Juni 2024 Ya sahabat untuk seri S.A.M.K.A. ini berada di posisi ketiga ya sahabat Setelah naik ranjang dan juga salehan nih sahabat Masya Allah Alhamdulillah tetap bersyukur ya Berikutnya kita lihat unggahan Suri Rizky Bilar mengatakan Segitu sayangnya bunda sama abang L Gak mau pakein yang cuma pelembab Harus face cream moel nih Wow Masya Allah Abang Al-Fatih dan juga bunda Lesti kejurah yang lagi perawatan Abang Al-Fatih dari moel nih sahabat Masya Allah nih abang Dan bunda Lesti yang lagi ngiklan dari moel nih ya Sukses selalu untuk abang dan juga bunda Kabar berikutnya kita lihat unggahan dari Rizky Bilar Yang membalas suatu unggahan berita online ya sahabat Yang mana disini Rizky Bilar mengatakan lucu-lucu Ngikutin berita setengah-setengah Sudah berani menyimpulkan Tunggu waktunya ketika istri saya sudah siap untuk klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi saat itu Kenapa bisa serame itu Lagian kami sedang baik-baik saja Sedang sama-sama belajar Memperbaiki diri Masih saja diingetin Dan ingat ya kenapa saya saat itu tidak langsung klarifikasi Karena kami punya alasan yang tidak bisa kami ungkap untuk saat ini Karena menyangkut beberapa pihak tertentu Ungkap Rizky Bilar ya sahabat terkait Pemberitaan dirinya ya yang telah lama kembali diungkit nih sahabat Ada banyak komentar yang mengatakan tuh baca dengan baik-baik ya Tunggu saatnya una pasti akan buka suara Bilar aja waktu itu tidak langsung klarifikasi Karena ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan secara langsung Jadi stop bilang kenapa sih Lesti ini itu Kita itu orang luar yang tidak tahu apa-apa Jadi stop juga menyudutkan salah satu pihak Betul banget ya Kita tunggu klarifikasi dari Bunda Lesti Kemudian kita lihat ada unggan dari akun TikToknya Rizky Bilar nih Yang menjawab komentar Maklumkan pengangguran Disini Rizky Bilar membahas ya Dan mengatakan bahwasannya Ia kini sedang menjalankan shooting stripping ya Yang tayang setiap hari di RCTI Disini juga Rizky Bilar Mengatakan soal bisnis-bisnisnya ya Sahabat-sahabat menjelaskan kepada hak orang tersebut Bahwasannya tidak seperti yang orang tersebut fikirkan nih Hadadeh Sudah banyak dan berulang-ulang terus netizen yang selalu menanyakan Dan mengatakan soal pekerjaan Rizky Bilar Apakah ini orang yang sama kira-kira ya siapa nih Ya tentu saja kita doakan saja yang terbaik untuk idola kita ya Semoga mereka selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya Kabar berikutnya kita lihat unggahan dari Indotv Trend yang mengatakan Ayo guys digencangin lagi denger lagunya di Spotify Biar masuk chart top 50 musik Indonesia Ini terkait lagu bukan karena tak cinta Telah didengar sebanyak 230.896 kali didengar ya Sahabat di aplikasi musik Spotify ini Sahabat Gaskan lagi ya Dari mana kita lihat ada unggahan dari Soli Lesi Kejora nih ya Mengunggap postingan dari Jerita Atav ya Yang mana ini terkait Abang Al-Fatih Bersama Akliman ya Sahabat Masya Allah sehat selalu ya bang Dari mana kita lihat unggahan dari Valeli Tivanka Yang mengunggap postingannya bersama Lesi Kejora Bersama Ibu Harsibi Ahmad Di GBK kemarin Dalam unggahannya Ia mengatakan Mencintai setiap momennya Inilah salah satu pencapaian hebat lainnya Ayo pergi ya Ini ditulis dalam bahasa Inggris ya Sahabat oleh Valeri Tivanka Ada Lesi Kejora Gerece memberikan Emotical Love Di unggahan Valeri ini Ada juga yang mengatakan Happy banget nonton Sering-sering nonton bareng ya Kalian seru banget katanya nih Kabar berikutnya kita lihat Unggahan dari Indosier Ada kabar dari Indosier yang tentunya Bikin bahagia Kita lihat captionnya Yeay Satu dekade dan Dut Akademi Konser paling romantis Akan segera di Indosier Indosier siapa yang pengen kamu lihat Ayo Ini bakal ada acara Satu dekade Akademi Indosier ya Konser paling romantis Yang akan segera di Indosier Tentunya ya Banyak banget nih Dari para warganet Yang menunggu Kehadiran Leslar Di acara Konser paling romantis Satu dekade Dan Dut Akademi Indosier Tentunya kita menunggu Sang kejora Idola kita ya Kabar berikutnya kita lihat Ada unggahan dari Official RCTI Soal acara Meet and Greet Bersama para Kes pemain Amka ya Sahabat Leslar Hari ini Jumat 14 Juni 2024 Yaitu pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat ya Sahabat Tak hanya acara Meet and Greet Lesi kejora Rizky Bilar Juga akan ada Di acara Press Conference Indonesian Television Award Untuk hari ini ya Jumat 14 Juni Pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat Di Sumarkon Mall Serpong Unity Stig ya Sahabat Leslar Jadi hari ini Leslar akan ada Di dua acara Tentunya ya Sahabat Masya Allah Alhamdulillah Kita tunggu nih Cidukan-cidukan Leslar Di Dua acara tersebut Dari RCTI Tentunya Bersama Ruben Onsu Oci Ros Diana Juga nih Sahabat Leslar Jadi jangan Sampai Ketinggalan Cidukannya ya Kabar berikutnya Kita lihat Juga unggahan Dari Double Production Siapa yang mau Olahraga Bareng sama Rizky Bilar Dan juga Rizkur Tunggu ya Waktu dan lokasi Akan diinformasikan Lebih lanjut Pastinya Di bulan Juli Di Bandung Siapa nih Yang mau Olahraga Bareng mereka Jangan lupa Datang pakai Baju hijau ya Ini terkait Rizky Bilar Dan juga Rizkur Akan hadir Di Bandung Di bulan Juli Sahabat Sponsor Dari Salah satu Pembalut Sahabat Leslar Jadi Kita tunggu Nia Untuk Tanggal Dan juga Waktunya Tentunya Nanti akan Diinformasikan Kembali Kabar berikutnya Kita lihat Lungan Dari Opa Daniel Edi Yang mengatakan Makasih doanya Semoga Sehat Selalu Ini terkait Kiriman Dari Para Fans Leslar Lovers Untuk Opa Daniel Edi Yang Dalam Masa Pemulihan Setelah Operasi Sahabat Masya Allah Alhamdulillah Fanbase Yang luar biasa Kompak Ada banyak Komentar Mengatakan Masya Allah Semoga Apanya Abang Sehat Seterusnya Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Disini juga Opa Daniel Edi Mengatakan Alhamdulillah Hari ini Udah bisa Pulang Ke rumah Mohon Doanya Katanya Di sini Terlihat Ada Pak Babi Dan juga Bunda Lesi Kejorani Sahabat Yang Menjemput Opa Dan juga Oma Di rumah Sakit Ada Banyak Komentar Yang Mendoakan Untuk Opa Daniel Semoga Sehat Selalu Dan Tentunya Semoga Bisa Beraktifitas Kembali Di sini Opa Daniel Edi Mengunggah Postingannya Bersama Ayah Kejora Dan Mama Kejora Yang Menjenguk Opa Daniel Edi Di sini Dalam Unggahan Yang Mengatakan Silaturahmi Keluarga Alhamdulillah Kunjungan Besan Dari Cianjur Kata Opa Daniel Edi Dalam Unggah Tersebut Masya Allah Ada Banyak Komentar Di Unggahan Ini Mengatakan Masya Allah Semoga Sehat Sehat Semua Opa Oma Nin Dan Juga Akin Abang Fatih Amin Ya Saya Selalu Buat Semuanya Tentunya Ya Sahabat Dari Mana Kita Lihat Juga Disini Ada Unggah Dari Akun Instagram Ibu Haris Siwi Ahmad Yang Mengunggah Postingannya Bersama Abang Al-Fati Saat Nonton Bola Kemarin Sahabat Disini Dalam Unggahan Oma Siwi Mengatakan Momen Paling Seru Nonton Tim Nas Indonesia Versus Filipina Barang Cucu Tersayang Indonesia Jaya Kata Ibu Haris Siwi Ahmad Dalam Unggahan Nia Tersebut Masya Allah Serunya Ada Banyak Komentar Mengatakan Masya Allah Abang Pinter Lagi Nonton Sama Opa Omanya Happy Semoga Opa Oma Sehat Selalu Biar Terus Bisa Main Sama Abang Nih Dan Dimana Kita Lihat Ada Unggahan Mengatakan Dengar Suaranya Abang Aja Gemes Jadi Pengen Lihat Bunda Makan Ini Dimas Dan Sang Pacar Sahabat Abang Kepo Bundanya Makan Apa Masya Allah Abang Suaranya Lembut Bernada Sama Sama Kayak Unanya Ada Banyak Komentar Mengatakan Lembut Suara Abang Pake Nada Ngomong Masya Allah Selalu Abang Dan Dimana Kita Lihat Ada Unggahan Yang Bikin Ngakak Di Akun Rizky Bilar Pof Lu Yang Memulai Lu Yang Gak Terima Kata Rizky Bilar Ini Ternyata Soal I love you Rizky Rido Kemarin Di Stadion GBK Sahabat Leslar Bapak Rizky Bilar Masih Cemburu Ceritanya Sama Unel Lesi Yang Sebut I love you Rizky Rido Sampai Sampai Bapak Bilar Menabrak Tempat Pijin Sahabat Diketahuin Sama Si Abang Aduh Masya Allah Bikin Ngakak Ada Banyak Komentar Di Unggahan Ini Mengatakan Drama Rizky Rido Ram Dani Masih Berlanjut Katanya Nih Nah Kan Nih Kata Indra Indra Bakti Yang Anggak Melihat Unggahan Dari Rizky Bilar Tersebut Dan Kita Lihat Unggahan Dari Rizky Bilar Tadi Malam Ya Sahabat Ini Dalam Unggahannya Mengunggah Sebuah Postingan Nih Tunjukin Foto Kamu Pas Lagi Cari Duit Terlihat Di Depan Bapak Bilar Ada Sebuah Lilin Dan Boneka Babi Nih Sahabat Leslar Ini Sepertinya Bapak Rizky Bilar Lagi Nyindir Para Pemfitnah Dengan Santai Ya Sahabat Seperti Komentar Dari Ad Anirus Diani Yang Mengatakan Mantap Sendiran Bilar Pada Orang Tukang Fitnah Benar Tangkepin Dengan Santai Aja Bilar Bagi Mereka Yang Suka Fitnah Kamu Ada Ada Bilar Bikin Ngakak Pokoknya Ada Juga Komentar Lain Yang Mengatakan Ada Ada Aja Kalau Bilar Katanya Tidak Ada Obat Pokoknya Sehat Selalu Untuk Leslar Semoga Selalu Dalam Lindungan Allah Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Sudah Menonton Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Zirking Boat Sampai Improves Boat Sampai Pedo F Is ด All created